Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan kami dari KTP 27 Kelompok Pantri Izin memberkira diri Perkenalkan nama saya Alsyana Reddy dari Perkenalkan nama saya Putri Mas Tanjain Samosir Dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 12019 038 Perkenalkan nama saya Juan Trimah Yudistira dengan NIM 12072004 dari Ternyek Industri Perkenalkan nama saya Ririm Wirtamanik dengan NIM 12019 032 Dari Prodi Teknik Industri Perkenalkan nama saya Izin Namura Dari Prodi Teknik Industri NIM 1201 032 Dari Prodi Teknik Industri Kami akan menjelaskan Hubungan antara Hukum Bernoli dengan Kompok Zaya Untuk lebih jelasnya Saksikan video selanjutnya Shakyat Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair, gas, yang akan mengakibatkan penurunan energi potensial pada aliran fluida Vakum fryer adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menggorang buah atau sayur Prosesnya ini menggunakan metode vakum atau hisap Vakum fryer juga digunakan untuk menghisap kadar air yang ada di dalam buah atau sayur tersebut Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian atau komponen apa saja yang ada pada alat vakum fryer serta menjelaskan apa fungsinya Yang pertama ada control box Control box berfungsi sebagai unit pengendali operasi dan untuk mengaktifkan alat serta unit pemanas Yang kedua ada thermokapel berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor Yang ketiga ada vakum gauge berfungsi untuk menunjukkan besarnya pengurangan tekanan udara atau menunjukkan jumlah tekanan kerendahan dari udara vakum pressure yang dihasilkan oleh vakum pump Yang keempat ada vakum fryer berfungsi sebagai proses menggoreng sayuran buah yang memiliki kandungan relatif tinggi Yang kelima ada relief valve atau katup relief berfungsi sebagai penutup radiator Yang keenam ada basket and product berfungsi sebagai tempat buah atau sayur yang akan digoreng Yang ketujuh ada kondensor Kondensor ini berfungsi sebagai tempat proses pembentukan embun dari uap hasil penggorengan Ada water collector Water collector berfungsi sebagai tempat penampungan air dari hasil pengelapan penggorengan Dan yang terakhir ada vakum pump Vakum pump ini berfungsi untuk menghisap dan mengeluarkan air yang berada di water collector Untuk sistem kerja vakum fryer yang pertama-tama ialah minyak goreng dimasukkan ke dalam tabung penggorengan Lalu masukkan apa yang ingin digoreng misalnya kentang Setelah itu kadar air dari kentang akan dihisap dan diolah oleh kondensor Kemudian air tersebut akan ditampung oleh water collector Pada tahap akhir Air tersebut akan dihisap dan dikeluarkan oleh vakum pump Kaitan vakum fryer dengan hukum Bernoulli itu terjadi pada saat embun atau hasil penggorengan yang berada di kondensor Divakumkan dan dikeluarkan oleh vakum pump Untuk rumus hukum Bernoulli yaitu P1 plus setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 Dan untuk keterangannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini Untuk rumusannya yang awal yaitu P plus setengah Rho V2 plus Rho GH sama dengan konstan Namun rumusan tersebut berlaku apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada fluidaya mengalir Tidak terjadi kehilangan energi pada fluidaya mengalir Itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik Dengan demikian ketika diturunkan F sama dengan P kali A itu persamaan yang pertama EM sama dengan EK plus EP itu persamaan yang kedua Maka dihasilkan rumus Bernoulli di dalam dua keadaannya yang berbeda Kelebihannya Satu, bentuknya lebih mudaren Yang kedua, tampilannya lebih sederhana dan tak memakan banyak tempat Kekurangannya, sejauh ini masih belum ada Ada pun harapan, kedepannya ialah Vakum fryer diharapkan bisa memiliki inovasi baru Yang ini bisa mengukus dan bentuknya bisa lebih sederhana Kesimpulannya yaitu Pada alat vakum fryer terdapat penerapan dari hukum Bernoulli Penerapannya terdapat pada tahap bagian akhir sistem kerja alat tersebut Yakni embun atau hasil pengelapan yang berada di kondensor divakumkan Serta dikeluarkan oleh vakum pump Selanjutnya, pada saat tekanan pompa P1 130,99 KPA Dihasilkan vakum sebesar 6,4 KPA Pada kinerja vakum fryer Kemudian terdapat hubungan antara berbagai item Yang mempengaruhi kinerja dari vakum fryer tersebut Seperti debit, tekanan, waktu, dan suhu Demikianlah video tentang hubungan hukum Bernoulli dengan vakum fryer Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa